Ya Pak, Menko, ada memorinya kenapa pakai sarong. Suatu ketika istri saya ditanya, nanya sama ibunya, Bu, aku mau dilamar, dilamar siapa? Dilamar santri, kata ibunya, yuk di-iain aja. Kok di-iain aja, jangan cuma pakai pecian aja, lusuh potongannya. Udah nggak apa-apa, menggusti Allah itu nggak kelihatan saja, dia taat, dia hormat, dia tunduk gitu. Jadi mengikuti perintahnya, menjauhi larangahnya, sudah diterima saja. Tapi dia bukan sarjana, bukan dokter, bukan profesor, kata dia, kata istri saya. Ibunya jawab, nggak apa-apa, profesor, dokter, profesor itu kan hanya ahli di satu bidang. Kalau santri itu bisa semuanya. Semuanya bisa santri itu. Mau jadi menteri bisa, mau jadi wakil presiden bisa, mau jadi presiden bisa, semuanya bisa santri. Iya, Bu, tapi dia cuma pakai sarung. Nggak apa-apa, sarung itu kan bungkusnya yang penting. Nah, itu kenapa saya pakai sarung sekarang itu intinya, Pak. Jadi ini hanya bungkus saja, percayalah ini hanya bungkus saja. Jadi kalau santri nggak ada guyonnya itu kurang rasanya, Pak. Jadi saya harus selipkan guyon ini supaya, ya ini menunjukkan kekhasan santri. Ada lagi nih guyon santri, Pak. Ada santri lapor kiai-kiai, bagaimana hukumnya mendoakan orang mati. Haram itu nggak boleh, kata kiainya. Loh, kok nggak boleh? Haram itu. Mendoakan itu harus yang baik-baik. Mendoakan ke orang mati, kata dia. Doakan dia hidup, doakan dia sehat, malah didoakan mati. Ya itu dunia pesantrinya begitu, penuh salah paham. Penuh kesalahpahaman, tapi itu mengembirakan. Sehingga santri-santri kita lihat dari ini sehat. Santri-santri ini sehat-sehat, santri-santri ini paling terjaga dari pandemi COVID-19 ini. Karena imunitasnya memang meningkat terus, isinya becanda saja. Jadi santri itu yang penting hukumnya adalah ngopi, bukan ngaji. Jadi asal bisa ngopi, otomatis bisa ngaji. Aneh-aneh santri-santri kita ini. Tapi Alhamdulillah, ya kita di santri ini mengenal ilmu laduni. Jadi Pak Menko, santri itu kalau sudah di pondok, enggak usah belajar, dia tiba-tiba keluar dari pondok pinter sendiri. Karena laduni itu, ya tiap hari dia ngambil rokoknya, yang tinggal puntungnya itu dia rokok, nyerap ilmunya ini. Pulang-pulang pinter saja, enggak tahu itu bagaimana caranya. Dan saya bukan bagian dari itu. Yang saya hormati para pimpinan Ormas Islam, pimpinan pesantren, para santri, adik-adik saya, dan tentu media, pers, dan adik sekalian yang berbahagia, saya tidak berani kalau tidak menyebut istri saya, karena ada di tengah-tengah kita semua Pak Menko. Di sini dia senyum-senyum di rumah, bahaya kalau tidak saya sebut. Jadi saya harus menyebut, karena santri itu Pak, ini sekali lagi Pak, santri itu mirip dengan angkatan laut Pak semboyanya, Jalus Viva Jayamahe. Kalau angkatan laut itu apa? Jalus Viva Jayamahe, di laut kita jaya gitu kan. Kalau santri sama Pak, Jalus Viva Jayamahe. Jadi, santri itu Jalus Viva Jayamahe, di laut kita jaya, di darat kita buaya, di rumah tak berdaya. Itu Pak, itu santri Pak.